Sepasang naga lembah iblis jilid 10. Kau cu, aku sudah mengambil keputusan kata Hekliongong pada suatu hari kepada muridnya. Sudah setahun aku belajar ilmu pedang kepada suhunya dan Hekliongong makin merasa suka kepada muridnya ini yang sungguh menggambarkan kegagahan seorang pendekar. Apa yang suhu maksudkan? Aku hendak menghadiri pemilihan Bengcu dan mencoba untuk merebut kedudukan sebagai Bengcu baru. Aku mendengar bahwa pemilihan Bengcu di Taisan akan diadakan 2 bulan mendatang. Kita akan menghadiri, kau harus membantuku. Aku harus menjadi Bengcu baru. Suhu, mengapa suhu ingin menjadi Bengcu? Bukankah Bengcu itu merupakan pemimpin seluruh golongan Kangow? Hahaha, anak bodoh. Lupakah hengkau akan percakapan kita tentang perjuangan? Aku ingin menjadi Bengcu karena kalau sudah menjadi Bengcu aku akan dapat menghimpun seluruh kekuatan dunia Kangow dan akanku bawa mereka itu berjuang meruntuhkan kerajaan penjajah Mongol dari tanah air. Akau mengangguk-angguk. Diam-diam dia merasa gembira bahwa gurunya, seorang datuk sesat. Kini mempunyai pendapat seperti itu. Alangkah bedanya dengan gurunya yang lain, yaitu Tian Te Chiu Kwei yang demi kemuliaan dan kesenangan rela menjadi antek Mongol, bahkan membantu pemerintah penjajah untuk meninggas rakyat jelata. Sejak meninggalkan kota raja, dia mulai melihat betapa jahatnya Kok Suluitat, Tian Te Chiu Kwei, bahkan juga Perdana Menteri Ji yang hendak mengusahakan hal yang langka, yaitu memberi kesejahteraan kepada rakyat di bawah pemerintah penjajah. Dan kini, gurunya yang baru ini bercita-cita menjadi Beng Cu agar dapat memimpin dunia Kangow memberontak terhadap pemerintah Toba. Aku akan membantu Suhu dengan sekuat tenagaku katanya dengan penuh semangat dan tentu saja gurunya merasa gembira sekali. Beberapa hari kemudian, guru dan murid ini meninggalkan Pulau Naga untuk pergi ke Taisan di mana akan diadakan pemilihan Beng Cu yang tentu akan dihadiri oleh seluruh tokoh dan jagoan di dunia. Karena Kangow Lai Seng merasa penasaran sekali karena anak buah Kwi Topang tidak berhasil menemukan jejak Ji Goat. Bahkan mereka telah salah memberi keterangan dan dia telah memperkosa Kwe San Nio, murid Tian Li Pang yang disangka Ji Goat. Untung dia bersikap cerdik sekali dan dapat menjatuhkan fitnah kepada Yang Chien sehingga kini San Nimo akan mencari dan membalas dendam atau minta pertanggungan jawab kepada Yang Chien. Dia yang makan nangkanya Yang Chien yang akan terkena getahnya titik. Kini Lai Seng mengerahkan anggota Kwi Topang untuk mencari para anggota Hek Ikaipang dan kalau bertemu mereka, langsung dibunuhnya. Banyak sudah anak buah Hek Ikaipang terbunuh oleh para anggota Kwi Topang itu. Akhirnya Yang Chien mendengar laporan Chulokai, ketua Hek Ikaipang tentang perbuatan Kwi Topang yang membunuhi anggota Hek Ikaipang tanpa alasan. Entah mengapa secara tiba-tiba saja orang-orang Kwi Topang mengadakan aksi pembunuhan terhadap orang-orang kita, kata Chulokai. Selama ini tidak terdapat permusuhan di antara kami dengan mereka titik. Dan anak buah kita tidak membalas tanya Yang Chien. Orang-orang Kwi Itupang amat lihai dan rata-rata memiliki kelebihan dibandingkan orang-orang kita. Dan Kwi Topang dipimpin oleh seorang Raja Iblis. Raja Iblis julukan adalah Sintu Kwi Ong, Raja Iblis Golok Sakti, seorang datuk yang sakti dan kejam. Apalagi puterinya yang bernama Bong Kwi Hwa dan dijuluki Siaw Kwi, jahatnya bukan Kepalang. Apalagi setelah wanita itu menikah dengan Laiseng. Laiseng lagi. Apakah pemuda murid Toat Beng Giam Bong itu kini menjadi mantu Sintu Kwi Itupang? Titik. Tidak salah, dan ku kira dialah yang menjadi gara-gara mengapa sekarang Kwi Itupang memusuhi Hei Ikaipang. Agaknya Laiseng hendak membalas dendam kepada kita dan dia menggunakan anak buah mertuanya untuk membunuhi anak buah kita. Yang Chien mengerutkan alisnya. Dia teringat akan cerita Ji Goat. Bukankah gadis itu oleh ayahnya yang perdana menteri juga ditunangkan dengan Laiseng? Dan sekarang tahu-tahu Laiseng telah menikah dengan Putri Sintu Kwi Itupang. Kalau begitu sudah jelas. Ini gara-gara Laiseng yang hendak membalas dendam. Kita harus hadapi dengan kekerasan pula. Tidak semestinya kalau Kwi Itupang membunuhi anak buah kita tanpa alasan. Mari kita mendatangi Kwi Itupang dan biarkan aku yang bicara dengan Sintu Kwi Itupang. Akan tetapi, dia itu berbahaya dan lihai sekali, yang tai hiap. Juga anak buah mereka ada 200 orang lebih, semuanya jahat dan berbahaya. Paman, dalam saat seperti ini kita harus berani menghadapi lawan yang bagaimanapun. Kita pun memiliki anak buah yang banyak. Berapa orang yang kiranya dapat kau kumpulkan titik? Karena sekarang telah berpencar, yang berada di sini kurang lebih ada 250 orang sudah lebih dari cukup. Kita kabariki yang pangcu dari Nanking, Fang Kim dan Cio Kwi, minta bantuan mereka agar membawa anak buah sedikitnya 100 orang. Setelah itu kita baru menyerbu Kwi Itupang. Aku yang akan menghadapi Sintu Kwi Itupang, kata Yang Cian. Cepat Chulokai mengirim kabar ke Nanking dan dalam waktu belasan hari saja sudah muncul Tiang Sigun, Fang Kim dan Cio Kwi bersama 100 orang anak buah Hek Itupang dari Nanking. Bahkan di antara mereka itu terdapat seorang yang berjenggut panjang dan melihat orang ini, Chulokai, gembira. Sekali. Kiranya dia adalah Song Pa yang pernah menjadi ketua di Nanking sebelum Tiang Sigun menggantikannya karena Song Pa diundang ke kota raja oleh Chulokai dan kemudian ternyata undangan itu palsu dan merupakan jebakan. Song Pa kini kembali ke Nanking dan membantu para pimpinan baru. Mendengar bahwa Chulokai minta bala bantuan, sempat tidak mau ketinggalan dan ikut pula. Dengan membawa anak buah 300 orang lebih, Yang Cian dan Chulokai memimpin mereka menuju ke bukit di tepi sungai Huayai itu, yang menjadi pusat perkumpulan Golok Setan. Berbondong-bondong 300 lebih anak buah Hek Itupang dengan pakaian mereka yang hitam-hitam menuju ke bukit itu dan mendaki lareng bukit di mana terdapat sebuah bangunan tua yang besar sekali. Tentu saja kedatangan mereka sudah diketahui oleh anak buah Kwe Itupang yang cepat melapor ke dalam. Sin Chu Kwe Itupang adalah seorang datuk yang sombong dan tinggi hati, merasa diri paling pandai. Mendengar bahwa Hek Itupang datang menyerbu dengan tenang dia menyuruh semua anak buahnya bersiap-siap. Lai Seng dan istrinya, Bong Kwe I Hwa juga sudah bersiap-siap. Rombongan Hek Itupang sudah tiba di depan bangunan dan Chulokai lalu berteriak dengan nyaring, Sin Chu Kwe Iong harap keluar kami ingin bicara titik. Dari dalam bangunan itu keluar semua anak buah Kwe Itupang yang berjumlah 200 orang lebih itu, mengiringkan tiga orang pimpinan mereka, yaitu Sin Chu Kwe Itong, Lai Seng dan Siau Kwe I atau Bong Kwe I Hwa. Dengan angkuhnya mereka bertiga menyambut rombongan Hek Itupang. Kalian ini golongan jembel ada keperluan apa berani datang berkunjung ke tempat kami bentak Sin Chu Kwe Iong dengan suaranya yang lantang. Sin Chu Kwe Iong, sejak dahulu antara Kwe Itupang dan Kami Hek Itupang tidak pernah terjadi bentrokan. Akan tetapi selama beberapa pekan ini orang-orangmu mengeroyok dan membunuhi beberapa orang anggota kami. Kami minta pertanggung jawabmu atas kejadian itu, Kwe Iong titik. Hahaha, tanggung jawab apa, lo kai? Kalian adalah jembel-jembel busuk yang menjadi pemberontak, sudah kewajiban kami untuk membasmi kalian. Baru membunuh beberapa orang pengemis busuk pemberontak saja, apa salahnya titik? Sin Chu Kwe Iong, ucapanmu yang kotor itu hanya menunjukkan orang macam apa engkau adanya. Dengarlah baik-baik, menjadi pengemis miskin bukanlah suatu kejahatan, akan tetapi menjadi penjahat macam kalian merupakan dosa yang besar sekali. Kami rakyat miskin berjuang untuk mengusir penjahat, menunjukkan bahwa kami adalah anak bangsa yang baik. Akan tetapi kalian bahkan membela penjahat dan menjadi antek mongol, apakah engkau tidak malu kepada nenek moyangmu kata yang cien dengan suara marah? Mendengar ucapan yang pedas ini, Sin Chu Kwe Iong menjadi merah mukanya. Matanya melotot marah dan dia memandang kepada yang cien seolah hendak menelannya bulat-bulat. Bocah kurang ajar, siapakah engkau titik? Namaku yang cien dan akulah yang memimpin para saudara ini. Sebetulnya kami datang untuk minta pertanggungan jawabmu dan untuk menyadarkanmu bahwa menjadi antek mongol adalah memalukan dan hina sekali. Akan tetapi kalau engkau membandel, bahkan menghina kami, terpaksa kami akan menghancurkan Kwe I, sepang dari muka bumi titik. Tutup mulutmu, keparat. Engkau sudah bosan hidup berani menghina putitik. Datuk tinggi besar yang bermuka bengis dan rambutnya riap-riapan ini segera menerjang maju dengan pukulan tangannya yang besar ke arah kepala yang cien. Dia mengira bahwa sekali pukul saja kepala pemuda itu akan hancur berantakan. Tenaga gajahnya membuat pukulan itu mendatangkan anginah yang bersiutan menyambar. Yang cien maklum akan kelihayan orang. Maka dengan ringan dia melangkah mundur sehingga sambaran pukulan itu luput. Melihat betapa pemuda itu dengan amat mudahnya menghindarkan pukulannya, Raja Iblis itu menjadi penasaran dan dia pun mengirimkan serangkaian pukulan yang susul-menyusul dan bertubi-tubi kepada pemuda itu. Namun yang cien telah siap sedia dan pemuda ini pun memainkan butek cien keng karena dia tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang datuk sakti yang berkepandaian tinggi dan memiliki tenaga gajah. Duk-duk tanda seru ketika kedua lengan bertemu, tubuh Sincu Kwe Iong terpental ke belakang, membuat kaget ini mengeluarkan gerengan seperti seekor binatang buas terluka. Dia kaget bukan main karena hamper tidak dapat percaya bahwa pemuda seperti orang yang lemah itu mampu membuatnya terpental ke belakang seperti dihanyutkan gelombang yang amat kuat. Tahulah dia bahwa pemuda ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan, maka dia lalu mencabut geloknya yang besar dan berat. Melihat ini, yang cien juga mencabut pekeliong kokiamnya dan nampak sinar putih berkelebat ketika pedang yang mencorong itu dicabut. Biarpun dapat menduga bahwa lawannya memiliki pedang pusaka ampuh, Sincu Kwe Iong tidak peduli dan dia sudah memainkan goloknya dengan gerakan dasyat sekali, menyerang dengan jurus elang emas menyambar ke linci. Golok itu berdesi nyaring ketika menyambar dan nampak gulungan sinar menyambar ke arah leher yang cien. Pemuda ini dengan tenang saja mengelak lalu membalas dengan tusukan pedangnya ke arah perut lawan. Teraan hingga tanda selu golok itu menangkis pedang dan bunga api berhamburan menyilaukan mata. Sincu Kwe Iong lalu memutar-mutar goloknya dan tidak percuma dia berjuluk Sincu, golok sakti, karena memang ilmu goloknya amat hebat. Namun sekali ini dia berhadapan dengan yang cien yang memiliki pedang pusaka dan memiliki ilmu pedang pekeliong kiamsut, ilmu pedang naga putih, yang digubahnya sendiri berdasarkan ilmu butek cinkeng. Sementara itu, Chulokai juga sudah memberi aba-aba kepada anak buahnya dan para anggota Hek Ika Ipang menyerbu sehingga terjadi pertempuran seru antara mereka dengan para anggota Kwe Icupang. Lai Seng dan istrinya, Bong Kwe Ihawa, juga sudah menerjang maju untuk membantu Sincu Kwe Iong, akan tetapi Chulokai menghadang dan menyambut dibantu oleh para pangcu yang lain seperti Song Pa, Kiyang Sigun, Fang Kim dan Chiyok Kwe Ihawa. Terjadilah pertempuran seru antara sepasang suami istri yang lihai itu melawan lima orang ketua Kwe Ipang itu. Pedang dan suling suami istri itu lihai sekali, akan tetapi lima orang pengeroyuknya juga memiliki ilmu tongkat yang lihai sehingga pertempuran itu seimbang. Para anak buah Sincu Kwe Iong menggunakan golok, dan semua pengemis menggunakan tongkat sehingga pertempuran yang seru itu terjadi dengan hebat, bentrokan antara ratusan batang golok melawan ratusan batang tongkat. Suaranya gaduh dan mulailah ada yang roboh dan suara jerit kesakitan dan peki kemenangan bercampur dengan berdampingan suara senjata yang saling beradu. Biarpun para anggota Kwe Ipang rata-rata memiliki ilmu silat yang lebih lihaiakan tetapi karena jumlah mereka kalah banyak, maka pertempuran itu makin lama makin merepotkan pihak Kwe Ipang dan pihak mereka menderita kerugian yang lebih banyak. Yang paling seru adalah pertandingan antara Sincu Kwe Iong melawan Yang Chien. Setelah lewat lima puluh jurus saling menyerang, mulailah Sincu Kwe Iong terdesak oleh pukulan-pukulan tangan kiri Yang Chien yang memainkan jurus-jurus dari Butek Chin Keng. Dia tidak mengenal ilmu silat aneh itu dan tangan kiri pemuda yang digunakan untuk selingan pedangnya, sungguh amat dasyat. Sudah dua kali pundak dan dadanya terkena dorongan tangan kiri itu dan dia terhuyung-huyung merasa dadanya sesat. Sincu Kwe Iong meloncat ke belakang untuk melihat keadaan teman-temannya. Sungguh tidak menguntungkan. Puteri dan mantunya yang dikeroyok lima orang ketua Kwe Ipang itu nampak kelelahan dan anak buahnya juga kelihatan terdesak oleh lawan yang jumlahnya amat banyak. Sekali pandang saja taulah Sinti Kwe Iong bahwa kalau dilanjutkan pertempuran itu, pihaknya tentu akan kalah, bahkan keselamatan diri sendiri, puterinya dan mantunya terancam. Pemuda yang bernama Yang Chien itu sungguh merupakan lawan yang amat tangguh. Maka, dia pun segera memberi aba-aba kepada puteri dan mantunya, juga para anak buahnya untuk mundur. Mendengar aba-aba ini, Lai Seng dan Bong Kwe Ihwa memutar pedang dan sulingnya dengan cepat sehingga para pengeroyoknya berlompatan ke belakang dan kesempatan itu mereka pergunakan untuk meloncat dan menyelinap ke dalam rombongan anak buahnya yang sedang bertempur. Demikian pula dilakukan oleh Sintu Kwe Iong, meninggalkan Yang Chien dan menyelinap di antara anak buahnya. Anak buah Kwe Ithu Pang juga sudah kewalahan, maka perintah mundur ini mereka lakukan dengan cepat dan tak lama kemudian mereka yang masih hidup itu melarikan diri cerai berai. Yang Chien melarang anak buahnya untuk mengejar. Sebaliknya mereka lalu merawat yang terluka. Pihak musuh yang terluka dan tertawan diampuni dan dilepaskan. Sedangkan yang mati dikubur bersama para anggota kait Pang yang tewas. Peraturan ini dipegang teguh oleh Yang Chien yang tidak ingin mengotori tempat itu dengan mayat yang dibiarkan membusuk sehingga akan amat merugikan penduduk di sekitar tempat itu. Bekas tempat tinggal Kwe Ithu Pang dibakar dan para anak buah Kwe Ithu Pang itu pulang membawa kemenangan. Semangat mereka semakin tinggi dan mereka semua menganggap Yang Chien sebagai pemimpin besar mereka. Kemenangan He Ithu Pang atas Kwe Ithu Pang ini segera tersiar luas di dunia para Kwe Ithu Pang sehingga ketika diadakan pemilihan Beng Cu yang dicalonkan para Kwe Ithu Pang, maka semua ketua Kwe Ithu Pang tanpa ragu lagi memilih Yang Chien. Dari mereka semua yang hadir, hanya ada dua orang Kwe Ithu Pang saja yang masih penasaran. Mereka adalah ketua dari Sintung Kwe Ithu Pang, perkumpulan pengemis tongkat sakti, dan Hwe Ithu Pang, perkumpulan pengemis baju kembang titik. Akan tetapi, setelah dia orang ketua ini maju bersama untuk menguji kepandayan calon Beng Cu itu, dengan mudah saja Yang Chien Mamu mengalahkan mereka dan mereka pun menjadi tunduk dan takluk. Dengan suara bulat, seluruh Kwe Ithu Pang yang terdiri dari puluhan perkumpulan yang tersebar di empat penjuru, menyatakan pilihan mereka kepada Yang Chien sebagai calon Beng Cu. Pemuda ini maklum bahwa tanpa adanya persatuan yang kuat dari semua kekuatan rakyat, tidak mungkin kiranya menumbangkan kekuasaan pemerintah penjajah. Dan biarlah para perkumpulan pengemis ini menjadi pelopor, dan kemudian akan menarik kekuatan golongan lain. Kalau dia berhasil menjadi Beng Cu, agaknya hal itu akan mudah dilakukan dan kalau semua kekuatan sudah bersatu, dia akan mulai dengan perjuangannya menumbangkan kekuasaan penjajah seperti yang dipesankan mendiang kakeknya. Dia tidak menganjurkan He Ika Ipang membasmi Kwe Ithu Pang, bahkan membiarkan mereka yang masih hidup melarikan diri dan membebaskan tawanan yang terluka. Hal ini juga termasuk siasanya. Kalau dia sudah benar-benar hendak mengadakan gerakan perjuangan mengusir penjajah, dia harus mampu mengumpulkan tenaga semua pihak, tidak penuli dari golongan hitam atau putih. Dan untuk pembiayaan perjuangannya, dia sudah memiliki harta karun, yaitu gumpalan-gumpalan emas yang berada di dalam guha, di lembah iblis. Hanya dia dan Akau yang mengetahui tempat yang kini telah ditutupnya dengan batu besar itu. Akan tetapi di mana Akau? Sudah bertahun-tahun dia tidak tahu kemana perginya sutenya itu dan hatinya mulai merasa khawatir. Mulailah dia menyuruh para anak buah Hek Ika Ipang untuk mencari seorang pemuda bernama Cian Kau Chu atau Akau. Demikianlah, yang Cian yang berambisi besar itu mulai menyusun tenaga melalui perkumpulan-perkumpulan pengemis yang pada waktu itu merupakan tenaga besar yang patut diperhitungkan karena di mana-mana terdapat perkumpulan itu dan para pengemis ini merupakan penyelidik-penyelidik yang pandai dan tidak dicurigai orang. Hal ini memudahkan mereka untuk menyelidiki keadaan musuh dan keadaan di kota-kota yang ingin diselidiki. Akan tetapi yang terutama adalah menghimpun tenaga seluruh golongan Kangau. Dan nanti, tiga bulan lagi, pada pertemuan di puncak Taisan, akan diadakan pemilihan Beng Cu itu. Dia akan mencoba untuk meraih kedudukan itu, atau setidaknya, kalau dia gagal, dia harus dapat mendekati Beng Cu baru untuk mengajaknya berjuang menggulingkan pemerintah Toba sambil menanti datangnya saat pemilihan Beng Cu, yang Cian tetap melatih para anggota Kaipang dengan ilmu silat agar kelak mereka menjadi prajurit yang tangguh. Juga dia diperkenalkan dengan pimpinan Hek Ika Ipang yang lain. Pada suatu hari datang berkunjung ketua Hek Ika Ipang di Lok yang bersama wakil ketua, yaitu Tio Chit An Tio Kui. Kedua orang ini datang berkunjung ketika mendengar bahwa Yang Cian menyebar anak buah mencari keterangan tentang Cian Kau Cu atau A Kau pemuda yang tinggi besar dan gagah. Yang Tai Hiap, kata Tio Chit An Jang sudah pernah bertemu dengan Yang Cian ketika pemuda ini dipilih sebagai calon Beng Cu oleh semua ketua Kaipang. Kalau tidak salah, kami dapat menemukan pemuda Yang Tai Hiap cari-cari itu, titik. Kamu maksudkan Cian Kau Cu, Pang Cu? Di mana dia dan bagaimana engkau dapat bertemu dengan dia, titik? Wajah Tio Chi agak muram mendengar pertanyaan itu. Bukankah Tai Hiap mengatakan bahwa yang bernama Akau itu memiliki sebuah pedang pusaka yang bersinar hitam titik? Heo Yong Kok Yam. Betul. Betul itu, Pang Chu kata yang cien gembira. Dimana dia sekarang titik? Wajah Tio Chi masih murung ketika menjawab, tentu saja di Kota Raja, dimana lagi, Tai Hiap? Seorang Panglima muda tentu tinggalnya di Kota Raja. Bahkan kami mendengar bahwa dia adalah Panglima pembantu Kok Sului. Dia pula yang diutus oleh Kaisar untuk menangkap Gubernur Yen Kan dari Lok Yang Yang berjiwa Patriot. Sekarang Gubernur Yen Kan dijadikan orang tahanan di Kota Raja titik. Ah, tidak mungkin seru Yang Cien dengan penasaran. Apalah yang tidak mungkin Tai Hiap tanya Tio Kui karena mengira bahwa Yang Cien tidak mempercayai laporan kakaknya. Tidak mungkin Akau menjadi Antek Kok Su titik. Akan tetapi yang jelas, nama komandan itu adalah Cien Kau Chu dan dia memiliki pedang bersinar hitam, juga ilmu kepandainya tinggi sekali. Kami berdua sudah membuktikannya sendiri titik. Ceritakan yang jelas titik. Ketika kami melihat Panglima itu menyamar sebagai seorang biasa, bersama seorang pemuda remaja, kami langsung mengenalnya sebagai komandan yang menangkap General Yen. Tentu kedatangannya dengan menyamar itu untuk menyelidiki keadaan di Lok Yang. Bersama kurang lebih 30 orang anggota Hei Kai Pang di Lok Yang, kami berdua menyergapnya. Akan tetapi dia lihat bukan main, pedang sinar hitam itu sukar ditembus bahkan kami kehilangan banyak anak buah. Akhirnya dia dapat meloloskan diri membawa temannya yang terluka. Kami berkata sebenarnya, Tai Hiap, entah dia itu sahabat yang Tai Hiap cari atau bukan, akan tetapi yang bernama Cien Kau Chu berpedang sinar hitam adalah seorang Panglima Antek Raja Toba titik. Setelah mendengar laporan itu, wajah Yang Cien selalu murung karena dia gelisah dan penasaran sekali mendengar bahwa Sutenya telah menjadi komandan kerajaan Toba. Sungguh aneh sekali. Dia mengenal betul watak Sutenya yang gagah perkasa, tidak mungkin kiranya mau diperalat oleh Kaisar Toba, tidak mungkin gila harta atau gila kedudukan. Kalau benar orang yang diceritakan ketua Hei Kaipang di Lok yang itu benar Akau, tentu ada sebab-sebab tertentu yang membuatnya menjadi komandan titik. Malam itu terang bulan dan Yang Cien keluar dari perkampungan Hei Kaipang, berjalan-jalan seorang diri di lereng pantai Sungai Huai. Dia melamun karena pikirannya penuh dengan Akau. Dia harus menyelidiki sendiri keadaan Sutenya itu di Kota Raja dan kalau benar Akau telah menjadi komandan, dia harus menyadarkan Sutenya itu dari kekeliruannya. Sutenya tidak boleh menjadi antek Mongol titik. Tiba-tiba ada suara tidak wajar di belakangnya dan kesadaran Yang Cien kembali membuatnya waspada. Dia membalikan tubuhnya dan berhadapan dengan seorang wanita muda yang cantik. Di bawah sinar bulan yang remang. Remang, dia tidak mengenal siapa gadis itu. Yang Tai Hiap. Terdengar suara gadis itu memanggil lirih. Eh, siapakah Nona Hem, benarkah Tai Hiap telah lupa kepada ku tanya gadis itu dengan suara mengandung penasaran. Kita sudah pernah saling bertemu di rumah gubernur Gakdinam Tiang dan malam itu. Ia tidak melanjutkan kata-katanya. Ah, sekarang aku ingat. Nona tentulah Nona Kwe Sanyo, murid dari Yang Yang Tukoh dari Tian Lipang itu, bukan? Selamat malam, Nona. Apa yang membawa Nona datang ke sini? Tai Hiap, aku sengaja datang mencarimu dan beruntung sekali aku mendapatkan engka seorang diri di tempat ini. Maafkan kalau aku menyambut dalam kera begini, Nona. Marilah kita pergi ke tempat tinggal kami dan di sana kita dapat berbincang-bincang. Tidak perlu. Aku justru ingin bicara di tempat sunyi denganmu, 4 metri saja. Terserah kepadamu, Nona. Apakah Nona disuruh oleh guru Nona menemui ku? Tanda petik. Yang Chien, jangan berpura-pura terus tiba-tiba suara San Nyo berubah penasaran dan ketus. Aku datang menemuimu untuk minta pertanggung jawabmu. Yang Chien tentu saja terkejut sekali mendengar ini. Minta pertanggung jawab. Seingatnya, tidak pernah ada terjadi sesuatu dengan Nona ini atau gurunya, kecuali ketika guru Nona ini dahulu meminta surat peninggalan Kam Lokai dan ditolaknya sehingga terjadi pertempuran antara dia dan imb yang tokoh. Dan itu pun ternyata hanya merupakan ujian saja dari tokoh itu untuk melihat apakah dia memang setia. Akan mempertahankan surat wasiat dari Kam Lokai, seperti diketahuinya ketika ia sudah menghadap Gubernur Datk. Ternyata Tian Lipang juga merupakan perkumpulan yang condong membantu pergerakan pejuang melawan penjajah. Ada urusan apalagi antara dia dengan gadis Tian Lipang ini. Nona, apa artinya semua ini pertanggung jawab apakah yang Nona minta dari ku? Yang Chien, ketika pertama kali aku mengenalmu bersama Subo, ku kira engkau seorang pendekar budiman yang bijaksana dan bertanggung jawab. Takku sangka sekarang ini ternyata engkau seorang pengecut yang tidak segan untuk pura-pura tidak tahu apa yang telah kau perbuat terhadap diriku. Gadis ini sudah demikian kecewa dan marahnya sehingga suaranya tercampur isak yang ditahan-tahannya. Sungguh mati, Nona. Aku tidak mengerti apa yang Nona maksudkan. Aku bukanlah seorang pengecut dan aku yang Chien pasti akan mempertanggung jawabkan semua perbuatanku sampai yang sekecil-kecilnya. Nah, jelaskan, perbuatan apakah yang telah kau lakukan terhadap dirimu, Nona Kue Sanimau. Sanimau menjadi merah sekali mukanya. Apakah benar engkau sudah lupa atau pura-pura lupa apa yang kau lakukan di kuil tua itu pada waktu malam hari beberapa pekan yang lalu? Di kuil tua? Malam hari beberapa pekan yang lalu? Aku tidak pernah berkunjung ke kuil tua, Nona. Bohong! Ada orang yang melihatmu meninggalkan kuil dengan tergesa-gesa titik. Sungguh heran, aku benar tidak pernah ke kuil. Orang itu pasti telah salah lihat. Dan apa katanya yang kulakukan di dalam kuil itu? Dia tidak berkata apa-apa, akan tetapi akulah yang menjadi korban kebiadabanmu. Yang Cien, sebagai laki-laki gagah tidak perlu kau ingkari lagi. Engkau telah memperkosa aku selagi aku pingsan seperti disambar ular. Yang Cien melangkah dua tindak, akan tetapi lalu maju lagi mendekati Kue Sanimau dengan matlah terbelalak. Apa tanda tanya? Apa yang kau katakan ini? Sungguh fitnah keji sekali titik. Fitnah? Aku yang menderita. Aku yang kehilangan kehormatan, kehilangan yang lebih daripada nyawa. Aku yang terkena aid. Apakah aku akan melakukan fitnah kalau tidak terjadi benar atas diriku titik? Nanti dulu, Nona. Coba ceritakan yang lebih jelas. Engkau berada di dalam kuil tua, lalu datang memperkosamu. Titik. Kau lebih dulu melepaskan asap pembius sehingga aku menjadi pingsan, dan kau lalu. Hem, kau jatuh pingsan di dalam kuil tua lalu aku datang memperkosamu. Bagaimana kau tahu bahwa aku yang memperkosamu kalau engkau pingsan titik? Aku memang tidak melihat dengan mataku sendiri. Setelah sadar, aku melompat keluar kuil dan bertemu seseorang yang mengatakan bahwa dia melihat engkau pergi dari kuil dengan tergesa-gesa fitnah keji. Kalau dia mengatakan bahwa ada laki-laki berlari dari kuil, bagaimana engkau bisa tahu bahwa laki-laki itu aku orangnya titik? Yang cien, tidak perlu engkau mengelak lagi. Orang itu telah mengenalmu, maka tahu siapa engkau dan dia yang menceritakan kepadaku titik? Nona kwe, siapakah orang itu? Siapakah orang yang mengatakan bahwa dia melihat aku lari meninggalkan kuil titik? Melihat gadis itu meragu, dia menyambung. Aku perlu mengetahui untuk dapat meyakinkan hatiku tentang ceritamu. Orang itu bernama Laiseng. Nah, engkau tidak boleh kukir sekarang, yang cien. Engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang terkutuk kepadaku titik. Mempertanggungjawabkan bagaimana titik? Engkau harus menikahi aku atau engkau harus mati di tanganku titik? Keduanya tidak dapat ku terima. Aku tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak ku lakukan. Nona, pertimbangkan baik-baik. Aku tidak melakukan itu, apakah engkau tidak percaya kepadaku dan lebih percaya kepada keterangan laki-laki jahat itu? Ingat, Laiseng adalah seorang penjahat besar yang menjadi matematik kerajaan Mongol. Dia pernah hendak menyeludup ke dalam hekik kaipang dan ketawan, lalu diusir. Apakah laki-laki penjilat Mongol itu lebih kau percaya daripada aku? Aku bersumpah tidak melakukan perbuatan itu titik. KWS Nyimar mencabut pedangnya. Ia sudah nekat. Kalau bukan yang cien yang melakukan, lebih celaka lagi baginya. Kalau yang cien, ia menuntut dinikahi dan ia akan suka menjadi istri pemuda ini. Kalau orang lain bagaimana? Mungkin ia memilih mati. Kekecewaan dan penasaran membuatnya nekat. Yang cien, aku adalah murid Tian Lipang yang sejak kecil dilatih dengan peraturan keras. Aku telah kehilangan kesucianku sebagai seorang gadis dan hukumnya hanyalah menikah atau mati ternodaad. Kalau engkau tidak mau menikahiku, biarlah aku mati di tanganmu atau engkau mati di tanganku setelah berkata demikian. Gadis itu lalu menyerang dengan dasyatnya, menusukan pedangnya ke arah dada yang cien. Pemuda ini cepat mengelak dan meloncat ke belakang. Bersabarlah, Nona. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu, bahkan aku merasa iba sekali kepadamu, dan aku bersedia membantumu untuk menyelidiki siapa yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Makin nyeri rasa hati KWSan Niu. Pemuda ini tetap menyangkal, mengecewakan hatinya dan mematahkan semua harapannya agar pemuda yang dikaguminya ini mau menikahinya. Kalau bukan engkau siapa lagi bentaknya dan kembali ia menyerang dengan nekat bahwa kalau ia tidak dapat membunuh pemuda itu, biarlah ia tewas di tangannya untuk menubuh Saib. Kembali yang cien mengelak dan dia tahu bahwa dengan bujukan kata-kata saja, gadis ini yang agaknya sudah nekat dan penasaran tidak akan reda kemarahannya. Diam-diam, mendengar nama Lai Seng disebut, dia sudah curiga bahwa pemuda ini tentu melempar fitnah dan sangat boleh jadi bahwa perbuatan terkutuk itu dilakukan oleh sendiri. Biarpun ilmu pendang yang dimainkan San Niu cukup hebat, namun berhadapan dengan yang cien, sama sekali tidak ada artinya. Setelah mengelak selama belasan jurus, akhirnya dia menangkap pedang itu dalam jempitan antara kedua jarinya dan pedang itu seperti melekat di situ, tidak dapat ditarik kembali oleh San Niu. Nona, engkau salah sangka, hentikanlah kata yang cien dan dia melepaskan jepitannya. Akan tetapi, yang cien tidak menduga sama sekali bahwa gadis itu sudah nekat benar, begitu pedangnya dilepas sudah menyerang lagi dengan tusukan yang cepat dan mengandung tenaga. Yang cien memiringkan tubuhnya dan tangannya menyambar dari atas ke bawah. Tangan yang miring itu menghantam pedang yang menyambar di dekat perutnya. Terak tanda seru. Pedang itu patah menjadi dua potong seperti dihantam palu godam yang berat. San Niu terbelalak pucat, membuang sisa pedangnya dan menyerang dengan pukulan tangan kosong. Yang cien meloncat ke belakang lalu menghilang. Nona, engkau salah sangka. Terdengar suaranya dari jauh, suara yang mengandung penasaran dan juga imah hati. San Nimar menangis. Ia menjatuhkan diri menutupi mukanya dengan kedua tangan, menangis sesungguhkan dengan hati hancur. Satu-satunya harapan telah pudar dan ia merabah-rabah dalam kegelapan tidak tahu kepada siapa ia akan minta pertanggung jawabnya. Subo. Ah, Subo. Tangisnya dan ia lalu bangkit berdiri melangkah terhuyung untuk pergi melapor kepada Subonya. Ia akan minta bantuan Subonya untuk memujuk yang cien agar mempertanggung jawabnya. Mengingat akan kemungkinan ini, timbul pula sedikit harapan di hati San Niu. Mungkin Subonya akan berhasil gubernur Yen dibebaskan dari tahanan di kota Raja. Dia diperbolehkan pulang ke Lok Yang. Hal ini adalah karena nasihat dan siasat Kok Su dan Perdana Menteri yang diajukan kepada Kaisar. Pertama, untuk meredakan ketegangan. Kedua, agar pasukan di Lok Yang terkecoh dan tidak siap siaga. Padahal, beberapa hari setelah dia dipulangkan ke Lok Yang, puluhan ribu pasukan yang ditimpin oleh Kok Su sendiri menyerbu Lok Yang. Hanya terjadi sedikit perlawanan dari para penjaga pintu gebang, karena memang gubernur Yen melarang pasukan di wilayahnya mengadakan perlawanan terhadap pasukan kerajaan. Pemberontakan belum waktunya dimulai karena perimbangan kekuatan masih jauh selisihnya. Dia memerintahkan kedua orang anaknya, Yen Gun dan Yen Sian, untuk melarikan diri dan bergabung dengan Hei Kai Pang melarikan diri meninggalkan Lok Yang, dan menyusun kekuatan bersama perkumpulan-perkumpulan lain yang condong memberontak terhadap pemerintah Toba. Tanpa melakukan perlawanan gubernur Yen kembali ditawan, kini berikut seluruh keluarganya, kecuali Yen Gun dan Yen Sian yang sudah lebih dulu melarikan diri. Juga para panglima ditawan dan seketika diganti oleh panglima-panglima yang ditunjuk oleh Kok Su. Penyerbuan sehari itu selesai dan hampir semua pejabat di Lok yang ditangkap dan diganti, kecuali beberapa orang yang memang sebelumnya sudah ada kontak dengan kerajaan dan bahkan merupakan metu-metu yang mengawasi gerak-gerik mereka yang condong memberontak. Ketika pasukan menyerbu, Yen Gun dan Yen Sian, dengan mengenakan pakaian biasa, menyelinap di antara orang-orang yang mengungsi karena takut akan perangan, dan melarikan diri ke luar kota. Akan tetapi baru saja tiba di luar kota, serombongan prajurit kerajaan menghentikan mereka yang lari mengungsi. Jumlah prajurit ini tidak kurang dari 100 orang dan jumlah pengungsi sedikitnya 50 orang. Berhenti! Kalian hendak lari kemana semua orang ketakutan dan Yen Gun mewakili mereka menjawab, kami hendak lari mengungsi karena takut akan adanya perang. Mengungsi keluar kota agar jangan ikut terlanda perang. Hem, kami harus menggelegah dulu kalian. Hayo berkumpul di sini kata pemimpin rombongan prajurit itu dengan sikap angkuh dan memerintah. Semua orang menaati perintah itu dan mulailah diadakan penggeledahan. Dan penggeledahan itu bukan lain hanyalah perampokan dan perampasan. Setiap menemukan benda berharga, lalu disita begitu saja oleh para penggeledahnya. Dan yang lebih memuakan hati lagi, kalau yang digeledah seorang wanita muda, tangan-tangan para penggeledah lalu mulai berbuat kurang ajar dan tidak sopan, merabah sana sini sehingga mulai terdengar jerit tangis mereka yang dipermainkan dan mereka yang barang-barangnya dirampas. Heek, kalian ini menggeledah atau merampok bentak Yen Gun dengan marah. Dan lepaskan perempuan itu bentak pula Yen Sian ketika seorang menggeledah hampir menelanjangi seorang wanita muda yang manis. Kau mau melawan, ya? Kamu pemberontak, ya? Bentak orang yang sedang mengantungi kalung emas dari seorang wanita yang digeledahnya dan langsung saja dia mengangkat tangannya untuk menampar muka Yen Gun. Duk Yen Gun menangkis dan sekali tangannya bergerak, orang itu terpelanting roboh. Seorang prajurit lain yang melihat kecantikan Yen Sian, juga sudah menubruk dan memeluk pinggangnya dari belakang. Yen Sian menjerit karena jijik, kakinya menendang ke belakang dan pemeluknya jatuh tersungkur, bergulingan memegangi bawah perut yang mendadak terasa seperti akan wancur. Tentu saja keadaan menjadi geger melihat Yen Gun dan Yen Sian merobohkan dua orang prajurit. Komandan pasukan itu lalu memberi aba-aba untuk mengeroyok. Yen Gun dan Yen Sian yang sudah dipesan oleh ayahnya untuk tidak melakukan perlawanan dan lari bergabung dengan Hek Ikaipang, tidak kuat menahan hati mereka melihat tindakan sewenang-wenang dari para prajurit Toba, maka kini mereka menghadapi pengeroyokan itu dengan pedang di tangan titik. Dua orang kakak beradik ini adalah murid dari ayah mereka sendiri. Gubernur Yen Kan adalah seorang pewaris ilmu silat. Keluarga Yen yang sudah turun-temurun memiliki ilmu silat dari Gobi Pai, dan Gubernur Yen Kan dahulunya dikala muda pernah menjadi pendekar Gobi Pai yang disedani orang karena ilmu silatnya yang tinggi. Bagaikan sepasang Raja Wali mengamuk, Yen Gun dan Yen Sian membabati para prajurit Mongol itu dan puluhan orang prajurit sudah menjadi korban pedang mereka. Para pengungsi lain menggunakan kesempatan itu untuk lari cerai berai, ada yang kehilangan suaminya kehilangan anaknya karena mereka berpencaran saking takutnya. Sian Mui, lari tanda seru mereka lari memutar pedang, menjatuhkan para pengeroyok terdepan, kemudian berlomcatan jauh dan menggunakan ilmu berlari cepat meninggalkan tempat itu. Untung bagi mereka bahwa peristiwa itu terjadi di luar kota. Andai kata terjadi di sebelah dalam kota, akan sulitlah bagi mereka untuk dapat meloloskan diri. Biarpun demikian, para prajurit segera melakukan pengejaran dan mereka yang mengejar dengan menunggang kuda dapat menyusul mereka dan kembali mereka terkepung. Akan tetapi pengepungnya hanya 2-30 orang yang memiliki kepandaian lebih tangguh dibandingkan para pengeroyok pertama. Inilah para prajurit yang membantu dari kota dan mereka adalah prajurit pilihan, ditimpin oleh Laiseng dan Bongkawai HWA. Begitu Laiseng dan Bongkawai HWA berlomcatan turun dari atas kuda mereka dengan berjungkir balik di udara beberapa kali dan berhadapan dengan Yan Gun dan Yen Sian, tahulah kedua kakak beradik ini bahwa mereka berhadapan dengan lawan yang pandai. Dan Laiseng segera mengenal kedua orang itu. Hahaha, kiranya putra dan putri gubernur sendiri yang melakukan pemberontakan di sini. Menyerahlah kalian untuk kami tawan, kalau kalian tidak menghendaki mati di tempat. Ini titik. Kami tidak akan menyerah selama nyawa masih di kandung badan. Kata Yan Gun dengan gagah. Gun ke, kita hajar saja antek-antek Mongol ini seru pula Yen Sian. Hahaha, nona yang cantik bernyali besar, KWIHWA, kau tangkap yang laki-laki, biar aku hadap ke nona ini kata Laiseng yang segera menggerakkan suling peraknya menyerang Yen Sian. Terang tan kering tanda seru bunga api berhamburan ketika suling itu ditangkis pedang Yen Sian. Gadis ini segera memainkan ilmu pedang Gobi Kiam Hoat untuk menandingi Laiseng dan terjadilah perkelahian seru sekali antara mereka. Sementara itu bong KWIHWA juga menggerakkan pedangnya menyerang Yan Gun. Ia tahu bahwa suaminya sudah tergila-gila kepada gadis jelipa itu, akan tetapi ia tidak peduli karena ia pun akan senang sekali untuk dapat menawan pemuda yang jangkung tampan ini. Yan Gun menangkis pedang lawan dan keduanya juga segera bertanding dengan serunya. Ternyata tingkat ilmu pedang mereka semua seimbang sehingga perkelahian itu terjadi sengit dan melihat ini, Laiseng merasa khawatir kalau sampai mereka lolos. Maka dia lalu meneriakan aba-aba kepada anak buahnya untuk mengeroyok dan mengepung. Setelah dikepung puluhan orang prajurit, sementara harus melawan Laiseng dan KWIHWA yang tangguh, maka kedua orang putra dan putri gubernur Yan itu merasa kewalahan juga. Pada saat keadaan mereka sudah gawat dan peluh sudah membasahi seluruh badan walaupun mereka belum terluka, tiba-tiba dengan tak terduga juga datang serombongan orang berpakaian hitam dan menggunakan tongkat. Mereka menyerbu dari luar kepungan dan para prajurit itu jatuh bergelimpangan titik. Hek Ika Ipang muncul, sebanyak tidak kurang dari 50 orang, ditimpin oleh Tio Citan Tio Kwi, ketua dan wakil ketua Hek Ika Ipang wilayah Lok Yang. Ketika terjadi penyerbuan ke kota Lok Yang, Hek Ika Ipang juga merasa gelisah. Akan tetapi mereka mendengar akan perintah gubernur Yan agar jangan mengadakan perlawanan, melainkan mengundurkan diri untuk menyusun kekuatan. Maka, Tio C lalu memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di luar kota dan membantu para pengungsi melarikan diri. Hanya itu yang dapat mereka lakukan karena andai kata mereka akan menyerbu masuk kota, tentu pasukan kerajaan yang besar jumlahnya itu bukan merupakan tandingan mereka yang hanya berjumlah ratusan orang. Tio Citan Tio Kwi menggunakan jarum-jarum, pisau dan paku beracun merobohkan banyak prajurit. Dan ketika mereka terjun ke dalam perpelahian, Tio C membantu Yen Gun dan adiknya Yen Sian, pihak pasukan kerajaan segera terdesak. Betul ada pula datang bala bantuan yang jumlahnya hanya 30 orang. Namun Lai Seng maklum bahwa orang-orang berpakaian hitam ini berbahaya sekali, maka dia segera memerintahkan pasukannya untuk menahan diri dan hanya melakukan perlawanan sambil mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Tio C untuk mengajak kedua putra gubernur Yen ini melarikan diri. Terima kasih atas pertolongan Jiwopangcu, kata Yen Gun dan Yen Sian yang sudah mengenal baik mereka. Tidak perlu berterima kasih, Kongcu dan Xio C ya. Bagaimana dengan Yen Tai Jin? Sungguh kami tidak mengerti mengapa Tai Jin tidak melakukan perlawanan. Ayah kami tahu akan kekuatan sendiri. Kalau melakukan perlawanan berarti menghancurkan kekuatan pasukan sendiri dan hal ini dapat melemahkan semangat. Sekarang belum saatnya melakukan perlawanan. Ayah memerintahkan kami untuk melarikan diri dan bergabung dengan Hek Ika Ipang. Lalu menyusun kekuatan. Untuk. Kelak. Melakukan pemberontakan titik. Tio C menghela nafas panjang. Yen Tai Jin terlalu mengkhawatirkan keadaan, terlalu menyayang rakyat dan pasukan, sehinggalah mengorbankan diri sendiri ditangkap. Koko, bagaimana dengan ayah dan ibu dan semua keluarga? Ah, aku khawatir sekali, Koko, kata Yen Sian dan suaranya terdengar bergetar. Harap Yen Sio C ya tenangkan diri. Kami kira Yen Tai Jin dapat menjaga diri sendiri dan keluarganya. Bagaimanapun semua ini tentu telah masuk perhitungan beliau, karena bagaimana beliau akan dapat dituntut sebagai pemberontak kalau tidak ada bukti pemberontakan? Kini kami mengerti. Justeru inilah sebabnya maka beliau melarang diadakannya perlawanan, agar jangan ada bukti bahwa beliau pemberontak titik. Akan tetapi hatiku khawatir sekali, kata Yen Sian. Kaisar Kerajaan Toba memiliki banyak penjilat dan kabarnya para penjilat inilah yang berbahaya suka membujuk kaisar untuk menghukum siapa saja yang mereka anggap tidak dapat dijadikan sahabat atau sekutu titik. Jangan khawatir, Nona. Kami akan mengirim matu-matu ke Kota Raja untuk mendengarkan berita tentang Ayah Nona kalau sudah dibawa ke Kota Raja, Tioci menghiburnya. Sekarang, sebaiknya Jiwi ikut dengan kami untuk mengadakan perundingan lebih jauh. Kebetulan sekali pemimpin besar kami akan datang berkunjung titik. Siapakah pemimpin besar kalian? Apakah bukan Chulokai yang dahulu menjadi ketua pusat Hedikai Pang di Tiangan? Tanya Yen Gun. Dia juga akan datang, akan tetapi kami sekarang mempunyai pemimpin besar, bahkan yang kami calonkan sebagai Beng Cu. Dia adalah Tai Hiap Yang Cian. Mari, Kong Cu dan Sioci, kita cepat pergi agar jangan sampai ada pasukan datang mencari lagi titik. Mereka segera pergi dengan cepat menuju ke tempat persembunyian Hedikai Pang di bukit dekat sungai Huai. Sementara itu, dengan sikap gagah dan tegak Gubernur Yen duduk di kursinya di ruangan besar, dikelilingi keluarganya kecuali kedua orang putranya, dan sikapnya berwibawa sekali ketika Pang Limah Su yang menjadi pemimpin pasukan yang disuruh Kok Su menghadap Gubernur menyampaikan perintah Kaisar untuk menangkapnya. Kok Su hanya ikut untuk menjaga kalau-kalau lo yang melakukan perlawanan dan bukanlah menjadi tugas seorang guru negara untuk memimpin pasukan. Dan maka begitu melihat bahwa tidak ada perlawanan, Kok Su lalu lebih dulu kembali ke tiangan dan yang memasuki gedung Gubernuran adalah Suci Yang Kun. Gubernur Yen, atas perintah yang mulia Kaisar, kami datang untuk menangkapmu, berlututlah dan menyerahlah untuk kami tangkap titik. Apakah alasannya? Aku akan ditangkap tanya Gubernur itu dengan wajah tenang sekali. Alasannya sudah jelas titik mengadakan. Usaha pemberontakan kata Suci Yang Kun. Fitnah keji. Mana buktinya? Apakah ketika Chi Yang Kun memasuki tempat ini ada yang menentangmu titik? Suci Yang Kun nampak bingung. Memang dia tidak melihat perlawanan berarti atau pemberontakan, hanya kesalahpahaman saja antara pasukannya dengan para penjaga keamanan yang berhak mempertahankan tempat yang mereka jaga. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda pemberontakan. Aku tidak tahu, pendeknya aku datang perintah Kaisar untuk menangkapmu titik. Jangan harap aku akan menyerahkan diri kalau perintah tidak ada buktinya titik. Gubernur Yen, kami membawa perintah Kaisar itu. Lihat ini. Suci Yang Kun mengeluarkan segulung surat dan setelah surat itu dibakar oleh Gubernur Yen, dia segera bangkit berdiri. Baik, kami menaati perintah Sri Baginda Kaisar untuk dibawa ke kota Raja Karanya Gagah. Dua orang prajurit segera menghampiri atas isyarat Suci Yang Kun dan akan memborgol kedua tangan Gubernur itu. Akan tetapi sekali menggerakkan kaki tangannya, dua orang prajurit itu telah ditendang dan ditampar roboh oleh Gubernur Yen. Aku tidak perlu diborgol, aku bukan penjahat dan tuduhan pemberontakan itu tidak ada buktinya. Aku akan menghadap Kaisar dengan keadaan seperti seorang bawahan menghadap atasan, bukan sebagai seorang pemberontak atau penjahat. Juga keluarga ku kalau hendak dibawa, harus menggunakan keretaku sendiri kalau semua ini tidak dipenuhi sampai mati aku tidak akan menyerah titik. Sikap dan ucapan Gubernur itu berwibawa sekali sehingga Suci Yang Kun sendiri merasa gentar. Terpaksa dia memenuhi permintaan Gubernur itu agar tidak menimbulkan kesulitan. Demikianlah, Gubernur dan keluarganya dibawa ke kota raja bukan sebagai tawanan perang, bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai tamu saja yang dikawal pasukan besar kerajaan. Suatu kehormatan yang besar dan yang hanya mungkin terjadi karena keberanian Gubernur Yen. Akan tetapi, setelah menghadap Kaisar, Gubernur Yen dimarahi oleh Kaisar, biarpun belum ada bukti bahwa engkau melakukan pemberontakan, akan tetapi menurut penyelidikan, engkau mengumpulkan para pengemis dan melakukan hubungan baik dengan Hek Ika Ipang, padahal Hek Ika Ipang jelas berusaha memerontak. Ada gejalannya engkau berpihak kepada pemberontak? Karena itu kamu ditahan sambil menanti sidang pengadilan. Demikian pula keluarga akan ditahan di penjara. Keputusan Kaisar tidak dapat dibantah dan demikianlah, Gubernur Yen kan dan tiga orang istrinya lalu-lalu dimasukkan ke dalam tahanan. Gubernur itu tidak kelihatan sedih, bahkan merasa bersyukur bahwa kedua orang anaknya berhasil lolos dari tangkapan dan dia percaya bahwa mereka berdua tentu akan melanjutkan perjuangannya untuk menumbangkan kekuasaan kerajaan Toba dari tanah air. Dia tidak akan menyesal andai kata dia harus mati sekalipun titik penangkapan atas diri Gubernur Gak Dinamki yang kemudian disusul penangkapan atas diri Gubernur Yen Dilokki yang menimbulkan kegemparan. Banyak pejabat tinggi menjadi khawatir. Bagaimanapun juga, belum ada bukti-bukti bahwa kedua Gubernur itu melakukan pemberontakan. Juga diterima kabar bahwa Coa Chiang Kun tidak jadi berangkat ke kota raja atau jelasnya mengabaikan panggilan kaisar untuk menarik pasukan dan kembali ke kota raja. Memang panggilan itu dianggap tidak masuk akal oleh para pejabat tinggi. Coa Chiang Kun adalah seorang panglima yang berjasa besar, panglima yang selama ini telah menahan serangan kerajaan San di perbatasan. Kalau tidak karena kehebatan Coa Chiang Kun mengatur pasukan, tentu sudah lama musuh di selatan itu memasuki wilayah Toba karena pasukan San dikabarkan amat kuat. Hanya berkat kegagahan Coa Chiang Kun saja maka kerajaan San dapat ditahan. Dan sekarang kaisar menyuruhnya mundur dan menarik pasukan. Tidak masuk di akal. Penangkapan atas diri kedua gubernur itu menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan pejabat tinggi, apalagi penangkapan itu menjalar dengan ditangkapinya dan digantinya para panglima yang tadinya berkedudukan di lokyang. Semua pejabat khawatir kalau-kalau pada suatu hari, mereka akan mengalami nasib yang sama. Dan mereka semua juga tahu bahwa semua ini adalah hasil lah Kok Suluitat dan juga Perdana Menteri Ji. Dunia Kang Ong juga geger. Mereka semua seperti sudah dapat merasakan mulainya api pemberontakan berkobar di mana-mana, ledakan-ledakan pemberontakan hanya tinggal menanti saatnya saja. Akan tetapi para tokoh Kang Ong sendiri masih bingung harus berpihak siapa. Dan untuk melegakan hati mereka, untuk mendapatkan pegangan, mereka memandang kepada pemilihan Beng Cu yang segera akan tiba dan diadakan di Taisan. Kalau sudah ada seorang Beng Cu yang bijaksana dan pandai, tentu Beng Cu itu akan dapat mengambil keputusan melalui musyawarah, tindakan apa yang sebaiknya harus diambil oleh dunia Kang Ong menghadapi peristiwa dalam negeri itu. Jauh hari sebelum hari pertemuan besar pemilihan Beng Cu, Taisan sudah mulai dibanjiri pengunjung. Mereka terdiri dari banyak macam orang, ada yang aneh-aneh, ada pengemis, pendeta HWSU, susu, ada pendeta wanita, dan ada pula yang berpakaian seperti petani, ada pula yang seperti sastrawan, dan seperti orang kalangan persilatan. Mereka ada yang datang berkelompok, ada pula yang perorangan. Karena pertemuan itu adalah pertemuan yang dikehendaki semua orang, tanpa ada tuan rumah, akan tetapi undangan dilakukan oleh Hei Kaipang, maka juga mereka tidak menerima penyambutan seperti biasa. Mereka mendirikan sendiri gubuk-gubuk darurat untuk tempat itenggal sambil menanti datangnya hari yang ditentukan. Yang Cien yang mewakili golongan pengemis sudah tiba lebih dulu diditu bersama Chulokai yang mewakili Hei Kaipang yang lain. Mereka pun mendirikan gubuk-gubuk di dalam hutan di puncak pegunungan yang dingin itu karena pemilihan Beng Cu baru akan diadakan tiga hari kemudian. Tempat untuk melakukan pemilihan sudah dipersiapkan. Oleh Hei Kaipang, yang menebangi pohon dan membuka sesuatu dataran yang cukup luas, dengan mendirikan panggung yang besar. Pada hari itu, pagi-pagi sekali, seorang anggota pengemis memberitahu kepada Yang Cien bahwa ada seorang tokoh, pendeta Tu, dan seorang gadis minta berjumpa dengannya. Yang Cien mengerti bahwa itu tentulah KWSan Niu yang menuduhnya memperkosa dan gurunya. Maka dia bergegas keluar, menerima mereka di depan gubuk di bawah pohon besar dan dia memberi isyarat kepada semua pengemis untuk menjauhkan diri karena maklum bahwa apa yang dibicarakan tidak boleh terdengar orang lain. Selamat pagi, Lo Cien PWE, kata Yang Cien sambil memberi hormat. Dan Nona KWE titik. Kedua orang wanita itu membalas penghormatannya dan wajah San Nima kemerahan, bahkan matanya juga menunjukkan bahwa gadis ini banyak menangis dan dalam keadaan bersedih sekali sehingga dia merasa kasihan. Selamat pagi, Yang Tai Hiap. Kami kira engkau sudah tahu apa maksud kunjungan kami ini, kata Im Yang Tokoh dengan suara tajam dan pandang mata penuh selidik. Yang Cien bersikap serius. Kalau tidak salah, tentu ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpa diri Nona KWE. Yang Tai Hiap, kami bukan hendak mencari keributan. Antara engkau dan kami ada hubungan baik, yaitu sama-sama mendukung perjuangan untuk mengusir penjajah Mongol dari tanah air. Bahkan kita bersama menghadapi peristiwa besar pemilihan Beng Cu dan kami pun mendukung kalau engkau yang dapat menjadi Beng Cu untuk memimpin kita semua. Akan tetapi, peristiwa yang menimpa diri murid kami menjadi ganjalan dan kami harap agar Tai Hiap suka mempertanggung jawabnya. Ketahuilah, kehidupan kami. Sebagai pendeta mempunyai peraturan yang amat keras. Apa yang menimpa diri San Nyo yang malang ini hanya dapat dibersihkan dengan dua jalan, yaitu ia menikah dengan yang bertanggung jawab atau ia menghabisi nyawa sendiri untuk menebusai dan tidak menodai nama perkumpulan kami. Nah, tegakkah Tai Hiap bersikap tidak adil dan membiarkannya menghabiskan nyawa sendiri titik. Aduh, locian PWE, apa yang dapat saya katakan-a? Sungguh mati, saya berani bersumpah bahwa saya bukanlah pelakunya. Bukan saya yang melakukannya dan saya tidak tahu menahu sama sekali, bahkan tidak pernah lagi bertemu dengan Nona KWE sejak kami saling jumpa di rumah Gubernur Gak dulu itu. Lalu bagaimana saya harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak saya lakukan akan tetapi muridku ini mengatakan bahwa ada orang yang melihatmu desak im yang tukau karena pertapa ini juga setuju sepenuhnya kalau muridnya menjadi istri pemuda yang dikaguminya ini. Locian PWE, saya bukanlah orang macam itu. Saya tidak mungkin dapat melakukan perbuatan sekeji dan terkutuk itu, dan saya pun seorang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan saya. Menurut keterangan Nona KWE, ketika peristiwa itu berlangsung ia sedang dalam keadaan pingsan. Berarti ia tidak melihat siapa pelakunya, artinya, boleh jadi saya, boleh jadi pula orang lain. Kemudian, ia bertemu seseorang yang mengatakan bahwa orang itu melihat saya melarikan diri. Ketahuilah, Locian PWE, orang yang mengatakan itu adalah Lai Seng, dia kabarnya murid Toat Beng Giamong, Kok Suluitat dan dia seorang yang jahat sekali. Dia pernah menyusup ke dalam Hek Ika Ipang dan membuat kacau sehingga terusir keluar. Orang macam dialah yang besar kemungkinan melakukan perbuatan terkutuk itu dan karena ia memang mendendam kepadaku. Karena ku kalahkan dan ku usir dari Hek Ika Ipang maka dia lalu menyebut namaku. Mungkin ini juga lalu menyebut namaku. Mungkin ini juga suatu care untuk mengadu domba antara Tian Lipang dengan Hek Ika Ipang. Pertimbangkanlah baik-baik, Locian PWE dan engkau, nona KWE San Niu. Aku bersumpah tidak melakukan perbuatan itu. Terdengar isak tangi San Niu dan Im Yang Tukou termenung. Ia dapat menerima alasan-alasan yang cian. Dan menjadi ragu. Aih, San Niu, jangan-jangan anjing keparat Lai Seng itu yang justru melakukannya. Kita harus menyelidiki dulu sebelum menjatuhkan suatu keputusan titik. Aih, Subo, bagaimana teucu ini tanda tanya San Niu mau terseduh-seduh. KWE Sio Chia, saya berjanji akan membantumu menyelidikinya kata yang cian dengan gemas. Karena ini menyangkut fitnah atas nama saya pula. Tunggulah saja sampai pemilihan Beng Cu ini selesai. Aku akan menemui Lai Seng dan kalau perlu akan kupaksa dia mengaku bahwa semua itu fitnah belaka titik. San Niu tidak menjawab lalu lari meninggalkan tempat itu sambil menangis. Hatinya hancur karena dengan hadirnya Subonya tetap saja tidak dapat membujuk yang cian untuk mengawininya. Dan kalau benar Lai Seng yang melakukannya, ah, ia lebih baik mati daripada harus menikah dengan orang sejahat itu, melakukan fitnah kepada orang lain. Ia harus mengetahui yang sebenarnya dan kalau sudah yakin bahwa Lai Seng yang melakukannya, ia harus membunuh Jahanam itu. Kalau pelaku itu sudah dibunuhnya, maka baru impas dan ia sudah terlepas dari ada hukuman yang menjadi peraturan Tian Lipang. Kalau ia melakukan perjinaan ia memang harus mati, akan tetapi ia tidak berdaya dan diperkosa orang selagi pingsan. Kalau ia sudah dapat membunuh pelakunya, maka impaslah sudah. Maafkan kami, Tai Hiap. Pini percaya akan semua keteranganmu dan hal ini akan kami selidiki lebih lanjut, kata Im Yang Tukou.